Saya mengabarkan untuk jam 8.35 menit kondisi saat ini untuk di Padarang terpantau rame lancar. Untuk arus pembudik belum nampak sepeda motor hanya lokalan dan kemungkinan di hari besok akan mulai libur hari raya Idul Petri dan inilah kondisi lalu rintas yang ada di Pertigaan Rancabali dan mengarah ke arah Tal Padarang rame lancar untuk hari Jumat tanggal 5 April 2024. Demikian informasi ini kami sampaikan semoga lima hari lagi kita akan menaksanakan Idul Petri. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Lalu lintas di pagi ini jam 8.40 menit dari Cianjur mengarah ke Tal Padarang terpantau rame lancar. Begitu sebaliknya dari arah Tal menuju ke Cianjur sebaliknya rame lancar di Jumat ini. Padahal untuk liburan Idul Petri ini mulai besok dan perkantoran hari ini masih bekerja dan kemungkinan diprediksi bahwa tanggal 6 sampai tanggal 8 atau min 2 hari raya Idul Petri akan lonjakan penumpang akan bertambah. Nah ini untuk kondisi saat ini untuk mengarah ke arah Cianjur saat ini padat merayap. Semoga informasi yang bermanfaat dari Padarang Jalan Latif channel mengabarkan. Untuk para pembeli saat ini ramai dari arah Tagog Padarang menuju arah ke Jalan Buwakarta dan ke Prosek Padarang ramai. Begitupun sebaliknya tinggal menghitung hari dan ini untuk jam 9 kurang 1.4. Kondisi saat ini saya laporkan bahwa kondisi lalu lintas terpantau rame lancar dan saat ini dari pos pengamanan tahun 2024 Polresi Mahi sedang melakukan persiapan untuk pengamanan. Oke mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat beraktifitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin, amin, darobal alami. Saya meliput di stasiun kereta cepat Padarang dan ini pukul 9.25 menit kondisi lalu lintas di pertigaan Curug Agung underpass. Saat ini terpantau padat merayap atau normal atau seperti biasa guys tidak ada kemacetan dan ini kemungkinan besok akan mulai padat-padatnya guys. Kalau biasa di sini hampir sore atau pagi-pagi, kalau pagi-pagi yang kantor, kalau sorenya yang berburu takjil guys. Oke guys, inilah informasi yang dapat disampaikan dari pertigaan underpass Curug Agung Padarang, Bandung Barat. Selamat pagi menjelang siang dan untuk pagi ini saya mengabarkan informasi lalu lintas, para pemudik sudah mulai dan ini air, mobil yang membawa barang wawaan menuju ke arah tol Padarang. Dan ini teman-teman untuk yang mengarah ke Cimahi, saat ini terpantau rame lancar dan saat ini untuk para penumpang yang dari kereta cepat juga ada yang ke tol Padarang dan yang ke sekitaran kota baru Parahyangan serta ke jalan tol. Dan inilah kondisi saat ini dari kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran Padarang, Bandung Barat. Lalu kami sampaikan bahwa lonjakan pemudik akan berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Ini karena mulai besok cuti bersama untuk merayakan Idul Fitri. Dan saat ini juga untuk pos pelayanan operasi ketua patul daya dari Bupat Prosesimahi juga sudah dilakukan. Dan kita sepil untuk apa saja yang ada di sekitaran sini. Ini untuk musolanya, tempat istirahat, tempat budu ada sudah disiapkan. Dan saat ini juga untuk tempat istirahat, res area dan sudah dilakukan. Ini juga untuk posko terpadu juga dari Dishub sudah ada. Dan saat ini juga saya dengan dari Dishub dan Provinsi Jawa Barat ini Pak ya? Provinsi Jawa Barat dan ini dari Bandung Barat. Oke Pak, selamat bertugas saja. Mudah-mudahan kemungkinan lonjakan penumpang antara 6 sampai 8 nih Pak ya? Karena memang besok kan mulai cuti bersama para pegawai, TNI Polri dan sebagainya. Oke, selamat bertugas Pak. Mudah-mudahan ini masuk Youtube saya. Dan kita sepil untuk Dinas Perhubungan Padarang untuk Bandung Barat. Dan ini dari masih kementerian? Oh, kementerian perhubungan. Iya, jadi disana Provinsi untuk perhubungan kementeriannya. Dan ini posko taktis angkutan lebaran. Untuk menghadapi situasi besok Pak sampai tanggal 8, apa yang kita harapkan Pak Ritno untuk mudik lebaran tahun ini? Saya mengharapkan supaya untuk kembaraan tahun ini amat lancar. Amin. Tidak ada kenara apa-apa. Dan para pemuli juga sampai dengan selamat di rumah. Amin. Jika untuk pengendarannya, Amin. Tidak ada masalah apa-apa di perjalanannya. Dan selalu mau nanti peraturan lalu lintas. Itu yang penting Pak ya? Iya, iya. Dan kalau capek kan perhubungan juga menyediakan res area Pak ya? Istirahat aja. Jangan dipaksakan ya? Jangan dipaksakan bisa istirahat dulu di res area. Iya, iya. Karena ada beberapa titik yang dipaksakan untuk istirahat dari area. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Tato. Sukses selalu dan barangkali yang lainnya mudik, Bapak ini juga sekarang bertugas Pak. Mohon kesebaran dan kuat Pak. Terima kasih Pak ya. Atau semangat izin masuk Youtube saya, Jena Tip Channel, nanti di-upload Pak. Dan ini kondisi saat ini juga. Nah ini, ini BPPD Bandung Barat ya? Oke, di teman saya nih dari Bandung Barat. Nah ini untuk antisipasi yang pemudik saat ini. Kan saat ini juga di kita ada titik-titik yang saat ini rawan bencana. Nah, antisipasi untuk Pak Erwin bagaimana untuk di BPPD ini? Ya, antisipasinya kita akan siaga ya di sini. Ya, siaga ya. Siaga ya. Hmm. Oh ya. Dan kita juga menghadapi untuk pemudik ini ya, yang istirahat bisa disediakan di sini. Ya, terima kasih Pak Erwin, BPPD, teman saya. Kebetulan saya dari PUKBB. Oke. Dan saat ini juga kita akan sepil Pak ya, yang lainnya. Dan ini tempat apa nih, tempat posko kesehatan. Oh, ibu izin. Saya YouTuber Bandung Barat. Ini bagaimana nih untuk antisipasi Dinas Kesehatan Bandung Barat untuk memudik ini? Sebetulnya yang ini kita lagi nunggu Pak Adinkes. Oh, Pak Adinkes. Saya nunggu dia. Ya. Iya, iya, iya. Ya, iya. Di siapannya kami menyiagarkan untuk BICAP di sini dari BICAP di sini. Iya. Kemudian juga menyiagarkan rumah sakit berbentang. Rujukan. Sebenarnya saat ini yang kamu lewat terkendal. Iya. Sekarang akan basah dan berbentang ada masalah. Nah, ini kan sedia payung sebelum hujan ya, Bu, ya, Dr. Lia. Terima kasih. Mudah-mudahan Dinkes KBB ini selalu eksis di dalam acara-acara. Lancar. Lancar. Karena kan besok puncaknya kemungkinan kan TNI Polri, pegawai kita juga libur ya. Sampai tanggal 15. Nah, kemungkinan 6 sampai 8 itu puncak-puncaknya. Nah, barangkali siapa tahu yang mudik bisa istirahat, perlu vitamin dan sebagainya tinggal itu aja gampang ya. Terus apa yang dilakukan di sini selain tensi darah dan sebagainya? Nah, mungkin tensinya masih ada di petugas. Oh, iya, iya. Ya, Bu Sri, gimana? Kita sehatan, Pak. Ya? Ya, jadi kemudian yang akan berangkat, kelelakan atau merasakan ada keluhan. Ya, ya. Bisa kita cek tensi dan sininya di sini. Oh, di sini, ya. Bukan juga dengan telat. Ya, ya. Ya, kalau kurang sehat, jangan memaksakan istirahat dulu. Dan kalau bisa, apa, batalkan puasa. Karena kan masih itu ya perjalanan, bisa minum obat dulu, makan dulu, iya. Ya, secara karmulitas, kita juga sudah menyiapkan. Oh, iya, iya. Semoga tidak ada. Amin. Terima kasih, Bu Sri. Dan Pak. Dan Dr. Liat, terima kasih. Ijin saya YouTube di-upload untuk nanti izin. Nama-nama izin, Pak. Jena Latif Channel. Ya? Jena Latif Channel. Iya, Jena Latif Channel. 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 Punyaannya saudaranya asal Latif Bupati 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 Bupati. Ya, kan saya dari PU, PUTR, bidang SDA. Saya sampingan. Oh, saya sampingan dengan YouTube. Kira-kira gitu lah. Nanti saya deh. Oke, iya, iya. Terima kasih. Oh, siap. Nah, ini posku kesehatan. Ariandra. Jangan-jangan lebih gede dari YouTube ya. Itu kan rahasia pusahaan. Oke, ini posku kesehatan. Dan saya mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Dinas Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan sukses ya, Bu. Oke, Pak Nera. Oke, dan ini juga tempat istirahatnya bisa dipergunakan untuk para pedagang, para pemudik, dan sebagainya. Ini juga para penumpang tuh. Pokoknya mah sekarang mulai, sekarang sampai ke depan ini akan banyak sekali yang akan dilakukan para pemudik. Oke, inilah kondisi saat ini untuk di sekitaran posko terpadu di layanan mudik tahun 2024. Ijin Pak Petugas dan saat ini kita melihat bahwa teknologi yang canggih bisa mendetek atau pantauan lewat udara maupun lewat darat. Dan kelihatannya ini titik pantaunya juga sangat ini untuk Cici Saruwa, Cimahi, dan Cikole serta pertigaan-pertigaan yang ada di Prores Padarang. Dan Prores Cimahi ini juga melakukan beberapa titik, saya pantau untuk di Padarang saja, di pasar Tago Padarang, di sesion kereta cepat, di sini, terus di sekitaran pertigaan, apa ya, pertigaan Pesimah, Reme, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita juga ditemani dari Poasek Padarang, Pak Wahid, Pak Andri, dan Pak Beni. Dan ini Alhamdulillah tiap tahun ke tahun, Prores Cimahi dan Prores Padarang melakukan posko pelayanan di sini. Dan ini juga dari Dinas Kesehatan juga sedang berkunjung menuju ke posko. Dan ini adalah situasi untuk tactical program. Nah, ya Bu, ya, dan ini juga saat ini izin Bu Paul Wan dan ini saat ini, apa yang dilakukan saat ini untuk petugas yang melakukan di sini, untuk pengamanan dan pengendali dari lalu lintas di Prores Padarang ini, di Prores Cimahi ini. Ya, 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 harus lintas untuk meningkatan dan kendaraan-kendaraan besar, ya. Untuk kendaraan besar itu kapan tidak boleh beroperasi untuk ini, untuk di mudik ini? Mulai saat ini, sudah mulai tidak beroperasi karena memang nanti takut mengganggu ya, kecuali yang logistik untuk pangan dan kesehatan bisa saja ya. Oke, terima kasih, Bu Mongga, ya, Bu Monika, ya. Terima kasih dan ini ada Ibu-Ibu Paul Wan dan segenap jajaran dari Prores Cimahi juga saat ini sedang bertugas. Dan kita doakan semoga beliau-beliau ada dalam lindungan kesehatan. Dan Alhamdulillah nanti juga para pejabat dan petinggi-petinggi akan melihat kondisi serupa di sini untuk berkenan, memberikan semangat kepada para petugas. Dan saat ini juga semua petugas dikenakan rompi untuk seperti itu, untuk mengamankan dirinya sendiri. Oh iya, ya kan sekarang ini sedang, ini ya, sedang kita bencana, sedang berduka, ya. Terima kasih, Dr. Lya, ya. Dan ini juga, teman-teman, untuk kondisi lalu lintas saat ini sudah mulai, sudah mulai ramai. Dan besok adalah di mana mulai libur lebaran dan setiap hari terus saya kabarkan untuk kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran pos padarang. Ini eksis menuju tol padarang dan mudah-mudahan saja informasi dibermanfaat. Oke, dari posko mudik lalu lintas padarang, saya menginformasikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.